Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang di tanganku ini ada handphone tua ya Walaupun handphone tua, insya Allah masih bisa jadi nota Dan ini adalah Samsung Galaxy J500G J5 2015 Kasusnya adalah lupa akun Google-nya atau terkunci FRP-nya Kita akan coba untuk eksekusi bypass FRP unlock akun Google pada Samsung Galaxy J5 ini Menggunakan komputer yang paling cepat saja Kemudian sebelumnya bisa kita siapkan dulu kabel data Langsung kabel data kita colokkan ke komputer Dan kita bergabung dengan tampilan komputer Di sini sudah kita siapkan dua file Yang pertama ada Samsung USB Driver Wajib menginstall dulu bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Samsung USB Driver ini Tinggal kita double-klik saja kemudian jalankan installernya Karena aku sudah pernah menginstall Maka tidak perlu aku install lagi Bisa kita klik no saja Selanjutnya di sini ada frp hijacker tool untuk bypass FRP-nya Bisa kita eksek klik kanan kemudian eksek di sini sampai menjadi sebuah folder Kita buka dan di dalamnya ada dua file Yang pertama adalah installernya Dan yang kedua adalah password instalasinya Oke kita jalankan langsung installernya frp hijacker Kemudian kita klik next Dan dia akan meminta password instalasi Bisa kita buka file txt-nya Pass installation.txt Kemudian kita copykan passwordnya Copy semua Klik kanan copy dan pastekan pada kolom password di instalasinya Klik next saja kemudian next lagi Kemudian berikan centang pada create a desktop icon Kemudian klik next lagi dan install Kita tunggu kalau sudah kita klik finish otomatis berjalan Namun apabila ternyata frp hijackernya ini tidak otomatis berjalan Teman-teman bisa menjalankan shortcut di desktopnya Misal aku coba untuk close dulu ya Kemudian di desktopnya ada frp hijacker by haggard Bisa kita double klik saja untuk shortcutnya sampai muncul frp hijackernya Oke sekarang kita akan langsung saja menghubungkan handphone ke komputer Dalam posisi terkunci akun google seperti ini Handphone tidak perlu kita matikan Langsung saja colokkan kabel data ke handphonenya Selanjutnya kita bisa klik menu scan pada frp hijackernya Sampai muncul port kom samsung usb seperti ini Jika belum muncul kolom portnya yang berisi samsung usb modem kom sekian Berarti ada masalah dengan drivernya Oke kita letakkan dulu handphonenya Bagi yang bermasalah dengan driver Silahkan install ulang drivernya Kemudian sekarang please select your device Kita cari dulu serinya Untuk Galaxy J5 2015 model numbernya adalah J500G Jadi frp hijacker ini hanya untuk Samsung-Samsung seri lawas saja Untuk seri terbaru tidak bisa Oke kita cari dulu di bagian SM-J5 ya Serinya adalah SM-J500G Ini dia sudah ketemu Selanjutnya kita bisa pilih menu remove frp Berikan centang saja Kemudian kita akan masuk dulu ke download mode caranya Di sebelah kanan ada menu download mode Kita klik saja sampai handphone ini Berubah tampilan menjadi download mode seperti ini Lalu sekarang bisa kita eksekusi Klik saja menu hijack it Namun apabila muncul error seperti ini Ada keterangan error dengan tulisan warna merah Klik lagi tombol scan nya Kemudian kita ulangi klik lagi menu hijack it nya Perhatikan connecting device nya sudah oke Kita tunggu sebentar sampai handphone ini selesai Untuk bypass frp akun google nya Tidak membutuhkan waktu yang lama Removing frp Kemudian device is no clean state Kemudian rebooting device Handphone akan otomatis restart Kalau proses bypass akun google nya sudah selesai Dia muncul ke tampilan Samsung Galaxy J4 Logo Samsung besar dulu Kemudian berubah menjadi logo Samsung kecil seperti ini Selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang sangat lama Karena memang ini handphone tua bangka ya Jadi untuk proses loading nya juga lama Harap sabar saja Kita tunggu sampai proses loading ini selesai Kalau ditanya kira-kira berapa lama om Untuk durasi loading nya Mungkin bisa lebih dari 15 menit Atau bahkan setengah jam Atau bahkan bisa lebih lama lagi Yang jelas ketika proses loading nya masih berlangsung Pastikan kondisi baterai pada handphone nya mencukupi Jika kita tidak tahu kondisi baterai nya Atau ragu-ragu dengan kondisi baterai nya Silahkan teman-teman bisa sambungkan handphone ini Ke kabel data yang terhubung ke komputer Atau bisa colokkan charger ke handphone nya Sebaiknya kita percepat saja durasi videonya Agar tidak terlalu lama memakan waktu Setelah beberapa menit proses loading nya Handphone ini langsung masuk ke tampilan wallpaper ya Ketampilan lock screen dan sudah langsung masuk ke tampilan menu Jika kita unlock screen nya Dalam posisi seperti ini Handphone sudah aman Sudah ter-unlock akun google nya Sudah ter-bypass FRP nya Kita cek dulu di pengaturan Kemudian turun ke bagian tentang ponsel atau about device Kemudian kita cek di bagian software info nya Dan ternyata Samsung Galaxy J5 ini berada di keamanan 1 Mei 2017 Yang merupakan tingkat patch keamanan terakhir untuk Samsung Galaxy J5 J500G ini Dan untuk FRP hijacker nya ini hanya berlaku pada handphone-handphone seri lama Dengan Android versi lawas juga Kita cek dulu Samsung Galaxy J500G lumayan lama seri nya Ini tahun 2015 dan device-device Samsung lainnya Di tahun 2015 kebelakang bisa menggunakan FRP hijacker Oke terima kasih sudah menyimak video Magelang Fleischer Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton